Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Bapak Surikno Masih setia dengan belajar bersama berbagi ilmu siturana Semoga bermanfaat Kali ini akan saya sampaikan program Indonesia Pintar Yaitu langkah-langkah konfirmasi PIP tahun 2021 Baiklah sebelum kita mulai Kita baca besmalah terlebih dahulu Semoga kegiatan ini dapat barukah Bismillahirrohmanirrohim Bapak Ibu semuanya Bahwa konfirmasi penerima PIP oleh Satuan Pendidikan Berfungsi untuk memastikan bantuan PIP itu tepat sasaran Maksud dari tepat sasaran adalah Dana bantuan program PIP benar-benar ditujukan Bagi anak-anak yang berasal dari latar belakang keluarga miskin Atau rentan miskin Dan atau karena sesuatu hal yang sesuai dengan syarat penerima PIP Dengan demikian pemerintah bisa membantu meringankan biaya pendidikan peserta didik Hingga dinyatakan lulus Serta mencegah kemungkinan peserta didik putus sekolah Langkah-langkah konfirmasi PIP tahun 2021 Yang pertama Buka web browser menggunakan Google Chrome Musila Firefox atau yang lainnya Yang kedua Kunjungi laman HTTPS PIP Kementikbud GoID Enterprise Yang ketiga Pada laman ini Nanti kita bisa login dengan dua cara Bisa menggunakan username NPSN dan password Serta kode registrasi Dapodik Dan cara yang kedua adalah menggunakan akun Dapodik Yang keempat Setelah login dan tampil halaman beranda atau dashboard Klik menu siswa Yang kelima Kemudian akan keluar seluruh daftar peserta PIP Enam lakukan filter pada penerima berdasarkan tahun Tahap dan status pencairan Ketujuh Pada setiap daftar penerima PIP Terdapat teks konfirmasi Yang kedelapan Teks konfirmasi pada salah satu data peserta PIP Ditentukan salah satu pilihannya Ada pilihan beda jenjang Kembali ke negara Lulus Meninggal Menolak Mutasi Sudah aktifasi Sudah cair Tidak bisa dihubungi Dan tidak sekolah Setelah kita pilih Nanti bisa konfirmasi Keterangannya Beda jenjang Jika data penerima PIP Sudah dinyatakan lulus Dari satuan pendidikan sebelumnya Namun masih tercantum datanya Kembali ke negara Artinya Bantuan tersebut khusus untuk peserta didik Yang menempuh pendidikan Tetapi sudah kembali ke negara asal Lulus Artinya Hampir sama dengan beda jenjang Yaitu telah melanjutkan ke sekolah lebih tinggi Tingkatannya Meninggal Artinya siswa tersebut sudah meninggal Tetapi datanya masih tercantum Tidak bodik Sehingga dinyatakan sebagai penerima PIP Menolak Pada pilihan ini Satuan pendidikan dan keluarga Berhak menolak bantuan PIP Dengan alasan tertentu Berdasarkan validasi tertentu Sudah cair Artinya Bantuan PIP Pada tahun dan tahap tersebut Sudah dicairkan Tidak bisa dihubungi Jika satuan pendidikan Telah berupaya Melakukan komunikasi Dengan pihak penerima terkait Dengan berkas yang diperlukan Untuk pencairan Namun tidak ada jawaban Maka satuan pendidikan Bisa memilih Opsi Tidak bisa dihubungi Yang terakhir Tidak sekolah Opsi ini dipilih Jika penerima sudah tidak bersekolah lagi Di satuan pendidikan tersebut Dengan alasan tertentu Namun masih tercantum datanya Sebagai penerima PIP 10 Setelah dipastikan data telah sesuai Klik konfirmasi 11 Jika data perlu direvisi Atau ditinju ulang Klik tombol close Demikian ada 11 langkah Yang perlu dilakukan Dalam konfirmasi Data PIP Tahun 2021 Untuk itu Lebih jelasnya Mari kita bersama-sama Kita lihat Tutorialnya Seperti Langkah pertama tadi Kita masuk ke Google Chrome Bisa mesila Atau Firefox yang lainnya Kita masuk Google Chrome Kemudian kita ketikkan disini Alamatnya PIP Kemudian di Go ID 2021 Kita enter Kita pilih Si pintar interface Si pintar interface Kita klik Kemudian Kemudian muncul Seperti ini Username Password Login Sebagai Dinas Perbenci Nah ini kita pilih Ini kita pilih Sekolah Setelah itu Disini Kita bisa masuk Login Sebagai Sekolah Bisa melalui Login NBSN Bisa Melalui login DAPODIC Kita masuk Kalau NBSN Berarti kita nanti Menurutkan NBSN Serta Nomor Korek Kode registrasinya Kalau kita lakukan Pakai DAPODIC Kita menggunakan Username Dan Password DAPODIC Kita coba Pakai DAPODIC Kita masuk Melalui DAPODIC Akun DAPODIC Kita ketikkan Username DAPODIC Dan Password Kemudian masuk Inilah Dashboard Sipintar Untuk PIP Kita Setelah kita Login Disini Sebelah Kiri ada Menu Branda Dashboard Sesua SK Pemberian Kita buka Disini Kemudian ada Tahun Kemudian Disini ada Tahap Bisa kita Pilih Ada Tahap 1 Dan tahap 4 Atau Menginginkan Semuanya Juga bisa Dan disini Juga ada Status Pencairan Bisa kita Cek Belum Cair Ataupun Sudah Cair Gitu Sekarang kita Coba Untuk Semua Tahap 1 Dan tahap 4 Kita klik Untuk Semuanya Kemudian Statusnya Pencairan Kita coba Belum Cair Misalnya Seperti ini Kita ingin Mengecek Kita cari Kemudian Kita Cek Ternyata Siswa Kita Semuanya Ini Tidak ada Data Belum Cair Namun Kita Cek Ke Cair Kemudian Kita Cari Ini Datanya Disini Tanggal Cair Ternyata Sudah Ada Tanggal Pencairan Yaitu Pada Tanggal 16 April 2021 Disini Kita Cek Disini Asal Sekolahnya Kabupaten Nomor Keningnya Keterangan Pencairan Dapat Dilakukan Paling Cepat Tanggal 19 April 2021 Jadi Sudah Ada Disini Tuh Tadi Seswa SK Pemberian Sekarang Seswa Nominasi Seswa Nominasi Juga Demikian Tahap Berapa Aktifasinya Berapa Disini Ada Satu Ada Seswa Nominasi Perlu Dikonfirmasi Karena Disini Belum Aktifasi Kemudian Kita Cek Lagi Seswa Usulan Sekolah Usulan Sekolah Disini Ada Keterangan Usulan Sekolah Maupun Yang Sudah Ber SK Kita Ambil Semuanya Untuk Ngecek Total Sesuanya 101 Usulan Sekolah 75 Dan Sudah Ber SK 20 Nah Ini Masih Usulan Sekolah Ini Sudah Ber SK Sudah Diusulkan Ke Dinasi Kabupaten Ngecek Ngecek Seterusnya Seperti di awal tadi Kita akan Melangkah-langkah Konfirmasi Kita klik Siswa kita Dalam Siswa Siswa Ini Kemudian Kita pilih Tahun Tahun 2021 Kemudian Kita Coba Tahap Pertama Untuk Semua Siswa Tahap Pertama Kemudian Kita cari Untuk Tahap Pertama Ini Sudah Cair Dan Hanya Untuk Siswa Kelas 6 Saja Sehingga Siswa Kelas 6 Ini Disini Sudah Dikonfirmasi Sudah Lulus Kita Tahap Yang Ke Empat Kemudian Kita Cari Cari Nah Ini Kita Praktikan Tahap Yang Ke Empat Disini Ada NISN Kemudian Disini Ada Tanda Plus Kita Klik Disini Ada Keterangan Pencairan Dapat Dilakukan Paling Cepat Tanggal 19 April 2021 Terus Disini Nominal Kelasnya 3 Tanggal Pencairannya 16 April 2021 Namun Sekolah Kita Belum Konfirmasi Untuk Itu Yang Berperan Konfirmasi Ini Adalah Operator Dapodik Maka Konfirmasi Ini Kita Klik Kemudian Konfirmasi Data Disini Ada Pilihan Seperti Tadi Beda Jenjang Kembali Ke Negara Lulus Meninggal Menolak Mutasi Sudah Aktivasi Sudah Cair Tidak Bisa Dihubungi Tidak Sekolah Maka Sesuai Dengan Keadaan Sesua Kita Kita Pilih Disini Kalau Sudah Cair Berarti Disini Kita Klik Sudah Cair Sudah Cair Kemudian Disini Dituliskan Sudah Cair Kita Ketik Disini Sudah Cair Tanggal Tanggal Berapa Itu Tadi Dilihat Di buku Rekeningnya Tanggal Misalnya 16 April 2021 2021 Dengan Nomor Rekening Misalnya Dilengkapi Dengan Nomor Rekening Nah Ini Disini Kalau Sudah Ditulis Seperti Ini Maka Dicocokkan Dulu Dengan Buku Rekeningnya Sudah Cair Atau Belum Tahap Kemudian Dikonfirmasi Namun Jika data Ini Salah Maka Diclos Demikian Ini Adalah Langkahnya Berditu Jadi Semua Ini Dikonfirmasi Disesuaikan Data Yang Ada Di Sekolah Demikian Cara Untuk Mengkonfirmasi PIP Tahun 2021 Karena PIP Ini Ada Hubungannya Dengan Dapodik Usulannya Lewat Dapodik Namun Yang berperan Penting Adalah Selain Operator Adalah Kepala Sekolah Ini Kaitannya Dengan Nanti Usulan Siswa Sekolah Ini Nah Di Dalam Usulan Ini Yang Berhak Pengusulkan Adalah Pihak Sekolah Siswanya Diusulkan 101 Total Usulan 75 Yang Sudah Bereska 20 Kita Betul-betul Menyeleksi Siswa Kita Ini Layak Mendat PIP Atau Tidaknya Gitu Jadi Disamping Operator Atau PS Kepala Sekolah Dan Guru Yang Lainnya Membantu Untuk Menentukan Siswa-siswa Yang Mendapatkan PIP Setelah Ini Kita Usulkan Kemudian Ada Tugas Lagi Yaitu Mengupload Identitas File Siswa Ini Sebelah Kiri Di Sisi Ini Ada Upload Identitas Siswa Di Ini Upload Identitas Siswa Kemudian Ini Kita Pilih Tahunnya Kemudian Sismanya Kita Pilih Kita Bisa Mengetik Nama Atau Nama Awal Misalnya Kita Ketik Misal Petra Maka Disini Akan Muncul Misalnya Ini Ini Asalnya Kemudian Petran Rizki Aditya Putra Kelengkapan File Belum Ada Maka Tugas Kita Adalah Mengupload Mengunggah File File Yang Pertama Adalah File Halaman Tabungan Pertama Jadi Yang Ada Identitas Siswanya Kemudian Yang Dunggah Kedua Adalah File Mutasi Terakhir Berarti Pencairan Terakhir Yang Ketiga Bukti Tarik ATM Ini Jika Menggunakan ATM Bisa Asli Ataupun Fotokopi Terus Yang Keempat File Identitas Siswa Bisa Berupa KIA KTP Kartu Keluarga Ataupun Rapot Ini Semuanya Discan Kemudian Di Unggah Kalau Sudah Semuanya Kita Upload Ini Untuk Melengkapi Data Identitas Siswa Di Dapodik Pada PIP Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Langkah Langkah Untuk Konfirmasi PIP Di Tahun 2021 Beserta Unggah File Identitas Siswa Penerima PIP Terima Terima Kasih Bapak Ibu Atas Kerjasamanya Untuk Belajar Bersama Berbagi Ilmu Sederhana Semoga Bermanfaat Yang Bisa Saya Sampaikan Dalam Program PIP Yaitu Langkah Langkah Konfirmasi PIP Di Tahun 2021 Demikian Apabila Ada Kesalahan Saya Mohon Maaf Wabilai Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh